Intro Seorang sopir truk mengalami keselakaan parah setelah truk yang dikemudikannya menabrak tergandeng. Tergandeng tersebut tengah berhenti di lampu lalu lintas di jalan bypass Sekar Putih, Kota Mojokerto selasa 1 Oktober di hari. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu lebih dari 2 jam. Sang sopir Suharyadi terjepit di dalam kabin truk yang ringsek akibat benturan keras tersebut. Celakaan ini bermula ketika Suharyadi mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi dari arah Jombang menuju Surabaya. Diduga karena mengantuk, Suharyadi tidak menyadari truk gandeng di depannya berhenti di lampu merah sehingga langsung menabraknya. Benturan keras tersebut menyebabkan bagian depan truk yang dikemudikannya ringsek parah. Petugas kepolisian bersama relawan yang tiba di lokasi mengalami kesulitan saat mengevakuasi korban. Setelah lebih dari 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Suharyadi langsung dilarikan ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, truk gandeng dan sopirnya dibawa ke unit Satlantas Polres Mojokerto, Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Insiden ini sempat mengganggu arus walau lintas di jalan bypass karena truk yang ringsek berada di tengah jalan menghambat kendaraan lainnya. Sementara itu, truknya melaju dari arah mana? Dari arah sana Dari arah Jombang Dari arah Jombang Dari arah Jombang Dari Surabaya Dari Surabaya Itu ada berapa orang dalam truk tadi, Pak? Satu Cuma sopirnya saja? Ya sopirnya juga Berapa lama, Pak, tadi evakuasinya, Pak? Kurang lebih 200 jam, Pak Apanya yang nangkut tadi, Pak? Yang kecepit apanya? Kakinya, Mas Kakinya, Mas Pak, tadi itu waktu truknya itu berjalan lambat atau gimana, Pak? Atau kentang? Bisa lagi Yang ke depan Lapung Merah Berhenti Berat dari belakang Kelihatannya sopir yang nabrak itu ngantuk atau gimana? Kelihatannya ngantuk Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang